Industri video game yang didominasi permainan laga lama identik dengan pemain game laki-laki. Tapi seiring gerakan anti pelecehan seksual bertagar MeToo, para gamer perempuan menuntut perlakuan sepantasnya. Bukan hanya di belakang layar, tampilan perempuan dalam video game pun juga terilhami MeToo. Lihat saja sosok Lara Croft dalam permainan Tomb Raider. Perubahan sebenarnya sudah terjadi sejak semakin banyak perempuan menjadi gamer. Pergeseran mulai terjadi sekitar tahun 2010. Sejak itu sejumlah survei termasuk oleh lembaga riset Pew dan juga oleh produsen video game sendiri menunjukkan bahwa sekitar separuh pemain video game di Amerika Serikat adalah perempuan. Bahkan untuk game mobile jumlah pemain perempuan cenderung lebih banyak. Hanya saja satu yang masih membutuhkan perhatian dan akan perlu waktu adalah masalah pelecehan di mimbar-mimbar game daring. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA